Kau yang selalu ragu, yang selalu bimba, yang selalu diam Masihkah kau mempertanyakan semua pengorbanan yang telah kulakukan Yang telah aku berikan, katakan, katakan maumu Sungguh aku, aku ingin tahu, aku lelah menunggu Aku lelah, bila selalu menunggu Apaan nih? Eh Kemana perahu gue? Kok bisa gak ada sih? Semoga bos gue yang baru itu Lovely, dan gak galak kayak bos gue yang kemarin Masihkah kau mempertanyakan semua pengorbanan yang telah kulakukan Ya elah, nulis-nulis begini, buang ke dana, ngotor-ngotorin aja, heran Siapa sih yang nulis, gak ada namanya lagi Ancurin juga nih Eh, stop, 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 stop Eh, siapa lu? Oh lu tuh yang siapa? Balikin gak? Ini tuh perahu kertas gue Oh, ini pengaloh? Oh, ngotor-ngotorin dana wajah kerjaan lu Eh, sini-sini balikin Eh, enggak, enggak Ih, sini balikin Enggak, enggak, gak, enggak, 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 enggak Kalau mau, atas, apa sih, apa sih, apa sih? Apa sih? Biar aku balikin ini Eh, stop, 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 stop Huluh gue Lagian, kayak bocah lo. Masa nulis-nulis permohonan di perahu? Lo kira lagi syuting film? Hah? Ngotorin dana atau nggak? Ini sotoy lo ya? Ini bukan perahu kertas biasa tau nggak? Ini perahu kertas permohonan gue. Balikin. Eh gue balikin itu. Sini. Itu gue balikin. Ini udah gue balikin. Tuh. Tuh. Tuh dibalikin, Neng. Tuh dibalikin. Yes! Hahaha! Gue balikin ke tempat yang seharusnya. Tung sampah! Hahaha! Hahaha! Ah! 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 Denger aja dong. Ini injek-injek aja. Emang kaki punya lo. Sakit tau. Lupain lo ya. Ntar lo kerja. Dapat perusahaan galak! Hih! Bodoh amat! Tunggu lelah bila selalu maru. Tunggu moga beneran kejadian lo. Syukurin lo. Tunggu. 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 Mendingan gue Ngecek Instagram dulu Gue cek Matura Ada kanino Ya ampun Gak berasanya udah 6 tahun Makin ganteng aja Selamanya Aku gak bakal lo pengen kamu Janji ya kanino Iya Aku janji Ira bangun Bangun Ira Apaan sih tuh berisik banget Bangun Buka pintunya Mambus gue Aduh Ehh Kok pada gak bangunin gue sih Ya ampun Kita itu udah bangunin lo dari tadi Lonya aja yang kebo Udah cepetan buka pintunya Bangun Ayo 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 Takuin gue dong Yaudah Yaudah Kita luar ya Ketemu dateng ya Bye Nih Yuk Yuk Gimana sih kerjanya Gitu aja gak becus Ini datelannya bea yang esok lo Masa sampe hari ini juga belum selesai sih Bisa gak sih kalian Nganu mas bos Kita Kekurangan orang Gimana 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 Gak kekurangan orang Apanya lagi yang kurang Katanya ada pindahan pegawai Dari departemen PR Ke divisi kita Mana orangnya Mana Ya itu dia mas bos Ya itu dia apa ya Mana orangnya Gitu Itu dia orangnya mas bos Jam berapa ini Gak punya jam di rumah Tau harus masuk kantor jam berapa Tau ada deadline Baru bangun Iya Baru bangun Kamu tau gak Kerja itu harus ada timetable semuanya Harus sesuai dengan schedule nya Ya Waktu ini gak bisa diulang Ya Kalau kamu terlambat seperti ini Kita rugi waktu Abis rugi waktu Kita rugi semuanya Rugi uang Rugi budget Rugi semuanya Gimana sih Kerja tuh pake otak Jangan pake dengkul Berarti gak Oh my god Kenapa harus dia sih Gue kan mau bos yang lovely Bukan nyebelin Woy Kalau kerja tuh yang profesional dong Jangan mentang-mentang lu bos Lo bisa bertingkah seenaknya Yes Malah bengong lagi kamu Dengerin saya ngomong gak sih Iya pak Iya iya Ini juga lagi pernah ketawa Balik kerja Iya mas bos Hei balik 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 Sana sana Eh siapa yang suruh kamu balik kerja Sini Saya kayak pernah liat kamu ya Nah udahlah Nanti saya coba liat sikit kamu Kamu kerja Semua yang datang kepadaku Bisa menggantikan dirimu Semua yang telah ku rasakan Tidak ada yang sama Oh dia cewek itu Iya 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 Gua akan kabulin permintaanmu Gua akan jadiin bos yang lovely Terus ke atas lagi pak Ke atas lagi gimana ini Ke atas Ke atas Ini nih Terlalu ke atas pak Bawah lagi Bawah lagi Bawah lagi Naik naik sedikit Kamu gimana sih Ini pak Lagi 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 Nah pas Kayak gitu pak Pas Pas apanya Miring sebelah gitu Itu dibilang pas Miring Matanya kenapa sih Masalah Mau dibawa ke dokter mata Biar sembuh Enggak kayak gitu doang Bikin salah aja Aneh Rapiin saya gak mau miring-miring kayak gini ya Baik pak Wih Alah gimana sih Rara Gini aja miring Nih nih coba nih Nih Gua tak turunin Coba miring gak Eh Sst Loh Eh Loh kok malah kabur Nih Masih embang Torek Ra Lo gak apa-apa kan Eh Din Lihat Ira yuk Gue jadi khawatir Kenapa lo Rara Bosnya galak ya Mau mati aja gue Ira Lura 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 Kok lo gak bales sih Lo belum mati kan Gini ya kerjaan kamu ya Main handphone terus Masih terkenang Tuh liat Lagi chat sama siapa Bukannya kerja Kamu pikir saya gak capek ngomelin kamu terus Saya juga punya kerjaan lain loh Masa harus saya ngomelin kamu terus sih Kalau kerjaan saya cuma buat ngomelin kamu Habis semua Berapa kali harus saya bilang Kalau kamu udah gak kuat kamu keluar aja deh Saya juga capek ngomelin kamu terus Namun kenyataan Oh jadi ini yang lo maksud Iya Jadi Waktu Ira bilang di grup Gue langsung cari info nih Soal bosnya Dan ternyata bosnya tuh Biar satu bulan disini Nah tapi ya Biar satu bulan Tapi kerjaannya tuh udah perform abis Oh ya Lepas banget dong si Ira Makanya Eh Tapi ya Walaupun si Pandre itu galak Judes Cerewet Tapi yang dia ganteng banget tau Iya ya sih Iya juga sih Kalian ngapa di situ? Setelah disini 살�out Itu dari hatiku Ya udah Beresin semua Iya pak Halo Halo. Hai Clara. Halo Tante. Halo Tante. Aduh maaf nih, Andra agak terlambat soalnya dia harus ngurusin acara. Tante, Andra itu kenapa harus repot-repot ngurusin semuanya sih? Sampai ini itu diurusin sama Andra. Andra itu kan punya banyak staff. Oh memang iya sih, cuma kan dia tuh sedang dalam proses belajar. Ya gak apa-apa juga sih. Mantah. Kita selfie yuk. Oke, gimana gimana? Clara. Bisa seru sedikit gak sih? Udah gak apa-apa. Posting ya. Gimana gimana? Dina sama calon mertua. Halo, maaf maaf ya terlambat. Hai sayang. Hai ma. Gak apa-apa Kak Linda, santai aja. Gimana kalau kita langsung order aja? Boleh. Duk, silahkan. Oh, silahkan silahkan. Lo apa? Ada telepon penting belum. Aku tinggal dulu ya sebentar ya. Oke. Oh sayang. Halo. Gak apa-apa? Jampun. Maaf ya. Kok dia gak komen sih? Dia liat gak ya postingan ini? Eh, tapi ya pokoknya ya Dian lo ingat. Hari ini kita harus banget tibur Ira. Soalnya kasian loh. Masnya di hari pertama udah dimarahin sama bosnya. Sedih kan? Ya, kita hibur. Makanya nanti Ira sama gue tukeran kerjaan aja. Gue dipromosi, Ira di FNB. Gak tunggu deh. Tapi bukannya lo udah seneng di FNB ya? Soalnya kan lo bisa puas tuh ya. Lo nyobain makanan sepuasnya. Iya sih. Tapi kan kalau misalnya gue di bidang promosi, gue jadi bisa ngeliatin Pak Handra setiap hari dengan kegantengannya. Ih, jijijijijil lo tuh ya di. Bikin lo tuh wakil, wakil lo. Heram deh gue. Tapi bener kan? Iya juga. Hai girl. Hai. Tuh, maaf ya gue lama. Kenapa? Uh, kerja hari pertama gue itu udah cape banget. Kerja hari pertama aja udah jadi kayak guli. Mana bos gue galak banget lagi. Dosa apa sih gue? Lo masih pada inget kan cowok yang ngancurin perahu kertas gue? Oh, inget, inget, inget. Iya ya, terus? Terus? Nah, itu orangnya. Dia jadi bos gue sekarang. Mungkin... Kalian jodoh. Kalian jodoh. Iya, iya dong. Secara lo bikin perahu kertas itu buat bos lovely. Terus ternyata bosnya itu bos lo. Iya kan? Berarti kalian jodoh. Iya. Dia kan bosnya yang lovely. Nah dia. Oh iya. Tadi itu dia itu ngomelin gue. Nih kayak gini nih. Semua pekerjaan itu ada timetablenya. Jangan sampai kita kehilangan waktu. Karena nanti bakalan over budget. Makanya kalau kerja itu pakai otak. Jangan pakai bentuk. Apaan? Iya lo. Ya emang kayak gitu? Hahaha. Lepian deh lo. Coba lo marah-marah kayak gitu. Rasaan gue nih. Kayaknya... Kayaknya tadi dia ngeliatin kita deh. Hah? Serius lo? Jangan-jangan bos galak itu lagi. Mambus gue! Eh eh eh. Ra! Lo sih katanya mau ngehibur. Itu sih namanya bikin panik. Ih Din kok gue sih? Ya kan gue gak tau. Gue aja gak bilang kalau itu Pandra ya. Dianya aja yang parno. Eh tapi... Eh terus gimana dong? Iya kejar Ira. Iya 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 iya. Semoga yang dilihat Resi kemarin itu bukan bos galak. Tapi kenapa firasat gue gak enak ya? Rara-ra-ra! Hehehe. Bagus kamu gak telatari ini. Tapi kamu sudah ditungguin sama mas bos Sandra. Sana! Tuh! Bener kan? Eh malah bengong. Nanti malah saya yang kena marah. Terus sana temuin. Iya pak. Pak. Si Ira kenapa lagi? Kayaknya Ira itu jadi... TO-nya mas bos Sandra deh. Jadi korban pelampiasannya. Pelampiasan emosi. Oh. Kasian dia. Aduh gimana nih? Ah. 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 Maaf pak. Saya disuruh pak Jono ketemu sama bapak. Merasakan semuanya. Ah. Apaan sih Ludra? Ngapain sampai salah tinggal gitu? Aku tak berdaya. Menghadapi semuanya. Iya. Masuk. Kini ku sadari. Semua yang datang kepadaku. Semua pekerjaan itu ada timetablenya. Jangan sampai kita kehilangan waktu. Karena nanti bakalan over budget. Hehehe. Makanya kalo kerja itu pake otak. Mati. Gue mati. Aduh. Bakal dipecat nih gue. Bego banget sih Lura. Ngapain juga kayak gitu di tempat kerja. Gaya saya kayak gitu ya? Hmm? Dibolak balik. Kayaknya saya ngomong bener loh. Nggak ada yang dibolak balik. Karena perbuatan kamu kayak gitu. Kamu saya hukum. Dan hukuman yang paling pantas untuk kamu. Hukumannya gue kayak gini banget sih. Ih sial 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 sial. Ingat ya Ira. Saya mau kamu tangkap sendiri ikan masnya. Dan saya mau bukti. Tuh ya Tuhan. Ih. Dosa apa sih gue. Punya bus kok yang nyisahnya kayak gini banget. Ih. Mak. Maaf. Ada yang bisa saya bantu. Hehehe. Maaf mas. Saya mau nanya. Di sini itu jual ikan mas segar gak? Jual mbak. Banyak kok. Oh iya. Mbaknya mau beli berapa kilo. Harusnya saya bantu ambilin ya. Hehehe. Gak usah mas. Biar saya aja sendiri yang ambil. Jadi acara meet and greet minggu depan. Yang dipakai ruangan ini pak. Hmm. Nah untuk tambahan sound system. Ya. Catering. Kita mau pakai. Bentar. Bentar. Ngapain? Itu. Kepo. Saya. Mas bus. Hehehe. 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 Kepo di pelihara. Ke sana dulu. Ya ini mau minggat kak. Ya ke sana. Sekarang kita lanjutin. Hehehe. Hehehe. Aduh mana ikannya sih. Aduh. Ayo dong yang bener. Aduh. tête. Dapet. Gak nasih І imposed. . Hehehe. Hehehe. Dapet. Hehehe. 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 Bukit terakhir banat. Ayo dong, terus gimana sih? Mas Bos kok tumbe nih, tau-tau sendiri. Kok happy banget ya? Dia tobat apa kesurupan sih? Aduh, aduh, aduh dia jatoh. Loh, serem loh ketawanya ini. Aduh sakit percaya. Bentar lagi bilang macan ya pasti dia nih. Aing macan, aing macan. Aduh, sial banget gue hari ini. Dingin banget lagi tadi nyamuk lama. Aduh, sial, sial, sial. Uuuuh, 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 uuuuh. Ra? Pira? Kenapa baju lo jadi kotor semua kayak gini? Terus ini lo ngapain bawa ikan emas gala? Gue itu abis dihukum sama Pak Andra, Din. Suruh cari ikan emas ini. Aduh, apes, apes, apes. Aduh, din. Aduh, apa sih? Aduh, buat ribut bukan cuman kerja. Ya, Chef. Ini, tolongin bikin ikan emas goreng untuk Pak Andra ya. Kerjaan lagi deh. Aduh, Pak Andra tuh kejam banget sama gue, Din. Apa karena waktu itu gue pernah nginjekatin ya? Masa sih dia sedendam itu sama lo? Yaudah lo jangan nangis ya. Atau kita tukeran kerjaan aja yuk. Gue di bagian promosi, lo di bagian sini. Halo, Pak. Dimana kamu? Ngapain aja? Saya abis ngasih ikannya ke Chef. Yaudah, balik kesini. Iya, Pak. Meselin! Kenapa lagi sih? Gue harus balik ke Pak Andra, Din. Bentar ya. Ada apa lagi sih? Aku... Ah, maaf, maaf. Iya apaan sih? Lo kok jalan bisa hati-hati gak? Maaf saya gak sengaja. Ih, bau banget sih lo. Staff bagian apa lo? Hah? Bagian promosi. Ya Tuhan. Apa lagi sih ini? Kenapa gue kena sial mulu sih? Da, kamu tuh gimana sih punya anak buah? Tuh anak buah kamu udah bikin baju aku kotong, Da. Ini tuh mahal. Pokoknya gini, potong gaji dia buat ganti baju aku. Iya, oke. Pak. Pak. Tapi, Pak. Pada itu. Halo? Gimana? Oh ya. Urus dia. Tuh. Marah, Rara. Kasian banget sih kamu. Dimarah-marahin sama orang. Itu lawannya cungkring loh. Gebuknya langsung gebuk! Pak, saya mohon pak, jangan potong gaji saya. Saya itu harus bayar kontrakan bulan ini. Iya, iya, iya. Udah tenang ya. Gaji kamu nggak saya potong kok. Alhamdulillah. Jono! Hadir, bos! Sini bentar. Iya, Mas Tos. Gini, Jon. Nanti kamu sama seluruh staff yang mengurusi meet and greet, nggak usah ada yang lembur. Suruh pada pulang kayak biasa aja. Jangan, jangan. Loh, kenal nggak Mas Tos? Nggak jadi masalah. Nanti Ira semua yang ngurusin semua. Kok jadi saya, Pak? Loh, nggak mau. Gak apa-apa, tinggal kamu pilih. Potong gaji atau lembur. Permisi. Lembur aja udah. Saya pilih lembur aja, Pak. Ah, itu lebih baik ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Rara, sorry, sorry. Tunggu. Ikan Mas saya mana? Saya lapar nih. Saya nyida banget main makan ikan Mas. Udah dibikin belum? Saya ambil ke chef ya, Pak. Iya, cepet ya. Sekalian, ganti baju. Saya nggak mau makanan saya kotor gara-gara baju kamu yang kotor itu. Iya, Pak. Cepet. Kan enak lho. Aku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Pak! Pak! Kenapa, Pak? Pak! Si... Saya sesuai waktu, Pak. Loh, bisa juga, Pak. Sini, 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 Pak. Saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Saya bantu, Pak. Kami... Udah baikan kan, pak? Nah, gimana pak? Udah baikan kan? Mau bunuh saya, kamu? Kamu kira saya keselak baso segede gini nih? Hmm? Cuma keselak duri, tau? Mungkin sial mulu, mau makan aja jadi ku ternyata sial. Heran. Udah abis ini beresin awal aja. Sekalian diberesin semua. Hilang nafsu makan saya. Iya, pak. Syukur ini. Keselan. Bukan yang bilang terima kasih. Masa? Reset! Kau tak bisa membuat diriku jauh, jauh dari dirimu. Karena kau mulai yang membuatku jadi, jadi begini. Aduh, aulanya gede banget nih. Tapi gue pasti bisa. Semangat, Ra. Semangat. Tempat kayak gini doang. Aduh, luas banget tapi. Gue harus mulai dari mana ya? Semangat. Semangat, Vira. Semangat. Nih anak, kalau diperhatiin lucu juga. Nggak gampang nyerah. Disuruh lembur semangat aja. Carang loh perempuan kayak gini. Si Ira tuh beneran ngambur ya? Iya. Gara-gara dia ngonturin bajunya Clara. Clara tuh emang gak serai kembalakan belaya. Waduh, dia gak bisa apa-apa. Terus tuh kalau ngomong tuh hati-hati. Clara tuh adiknya yang punya hotel ini. Ya gue tau. Itu. Itu kan first love-nya Ira. Eh, eh, eh. Eh, Din mau kemana, Din? Nggak ada salahnya kan? Bos ngasih minum ke anak buah. Kan dia udah kerja capek. Iya nggak? Aduh, ribet banget sih ini tangga. Nggak bisa dilipet lagi. Ra, ra, ikut gue. Ikut gue. Apaan sih, Din? Emang mau kemana? Ikut gue dulu cepet. Ayu, di, diam. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, dulu. Eh, itu. Mereka mau kemana? Ini mas. Dua tiga belas ya mas? Dua tiga belas. Oke. Thanks ya mbak. Dua tiga belas. Oke, dua tiga belas. Oke, dua tiga belas. Oke, dua tiga belas. Oke, dua tiga belas. Silahkan. Eh, sini ya apaan sih, Din? Wah, enak banget sih. Mana Nino nya? Mana? Mana? Ih, lo tuh lama di Nino nya udah keburu pergi. Ya. Ra, pokoknya lo ke kamar dua tiga belas soal ada. Nino disitu. Serius lo? Ini, Nino udah cepetan kejar cinta lama lo yang belum kelar itu. Nah, setelah sekian lama lo gagal terus ketemu Dianna, sekarang saat nih yang lo bisa temuin dia. Udah, makanya cepetan. Cepetan lo kejar cinta lo. Makasih ya guys. Kalian itu emang sahabat sejati gue. Ya, ada cinta. Cinta lama lah. Ayo cinta. Enak banget ya jadi ira. Ya, walaupun akhir-akhir ini dia jadi kayak Cinderella dimarahin mulu sama bosnya. Tapi tetep aja dia sekarang bisa nemuin first love-nya kan yang udah ditungguin dari enam tahun lalu. Ya, tapi kan hidup bukan kayak di sinetron, keles. Udah-udah, ayo. Ganti baju yuk, om. Ayo. 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 Yuhuu. Akhirnya ketemu sama kan Nino. Wah, dua-satu enam, dua-satu lima, dua-satu empat. Nah, ini dia keluar. Maaf, cari siapa ya? Saya... Siapa sih? Kamu kenal dia? Hmm... Enggak. Maaf. Saya salah kamar. Jadi penantian selama enam tahun gue ini gak ada artinya sama sekali. Pergi terluka aku, tersakiti lagi, kamu sama saja. Lemahkanlah rasa jiwa. Karena kejadian ini udah pasti terjadi. Lo harus semangat. Semangat! Lemahkanlah rasa jiwa. Walaupun lagi bete, tapi gue harus semangat. Meet and greet, and lunch with Nino. Oh, pantes aja anak acara itu gak ngasih tau kalau ini tuh acara lo. Mungkin lo tuh gak mau diganggu kali ya. Apalagi diganggunya sama kayak gue. Dura, begu, begu, begu. Gua doa amat, yang penting cepet kelar. Gua masuk ke kiri. Gak? 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 Nereka langsung itu masalah terus. Yahlah. Daripada semuanya makin parah. Kamu pulang ya. Jangan, pak. Udah biarin saya, ngerjain tugas saya. Nggak, bukan, nanya apa-apa. Eh eh. Aduh... Pak! Apa sih di sini ya, Pak? Saya itu bisa pijet orang yang sakit kayak gini Emang bisa ntar makin parah loh Disitu sakit Disitu sakit Gimana pak? Udah baikan kan? Makin sakit Sudah ya Daripada makin parah semuanya Pulang aja Yuk pulang yuk Tapi pak Sayang pulang kalau kamu gak mau pulang pak Tapi gak usah dikerjaan semuanya Ntar makin parah Makasih ya pak Saya tunggu kamu di parkiran Udah malam Kamu pulang bareng saya Tapi pak Gak pake protes Kok dia maksa banget sih Tapi ngeri juga sih disini lama-lama Mana dari tadi gue ngerasa ada yang ngeliatin lagi Ya udahlah bodo amat Kita ketemu lagi rak Kita ketemu lagi rak Siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Apa kabar rak? Apa kabar rak? Lo Gak berubah ya? Gue baik Lalo Juga apa kabar? Kok lo bisa disini sih? Iya Emang Kenapa? Gak boleh? Enggak Bukan gitu Gue bingung aja Soalnya kenapa lo bisa ada di depan sini Iya tadi itu gue ikuti mobilan tadi Sampai deh kesini Hmm Jadi Enam tahun gak ketemu Gak ditawarin masuk nih duduk ya Atau ngapain gitu Oh iya 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 Ayo udah masuk aja Ke dalam Ayo Ini orang polos apa lugu sih Kok bingung Katanya udah dibuang Tapi masih aja dibaik-baikin tuh orang Lo jangan salah paham ya rak Yang kemarin di kamar gue itu Bukan cewek gue kok Itu asisten gue Dari manajemen Tapi lo kenapa Harus pura-pura gak kenal sama gue kak? Ya gue harus kayak gitu Kalo engga Bisa ribet soalnya Ribet? Iya Karena lo cewek Pasti nanti Lo sama gue bakal dibatusin banget Ya biasa lah Takut di gosipin Oh jadi karena itu Bukan karena dia udah ngelupain gue Assalamualaikum Mba Ira Assalamualaikum Mba Ira Waalaikumsalam Pak Mba Ira Mba Ira tau kan Di kampung kita ada jam malem Iya Saya tau Tapi Saya disini sama temen saya itu cuman ngobrol kok Tapi gak enak Mba Kalo cowok sama cowok ngobrol Ngobrol-ngobrol kedua Apalagi malem begini Mba Ya udah Mba Ira Permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Yaudah Lara Gak apa-apa kok Kita bisa ketemuan di tempat kerja kamu kan Aku pamit dulu ya Iya maaf ya Kanino Hati-hati di jalan Ya maaf Udah Kanino nyamperin gue Uuuuh Mari nafas Tenan Hari ini sebelum kita sibuk sama kegiatan kita Kita ditraktir sama Mas Bos Andra Untuk makan sepuasnya di peras manan ini Wah Hehehe Yang bener pak Kenapa Gak boleh Abisnya tumben kok bapak baik Aduh Belum isi Mas Bos Sini Kamu itu kok banyak nanya Udah teraktir jim aja tinggal makan gitu kok Kau sana nanya Iya pak Kau malah kena loh kamu Kau sana makan Kau segar bagai bunga Wangi dan meronang Rata Tangan kamu Eh 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 Maaf pak Eh 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 Tuh Aduh 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 pak maaf pak Aduh jadi kotor kayak gini pak Maaf maaf ya pak Aduh saya minta maaf ya pak Tidak 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 Eh 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 Sakit Tidak 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 Saya kurangin emas. Ini nasi sama sayur doang lu. Cek cek cek, cek satu dua tiga. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Pra. Udah beres semua? Udah pak. Terus artisnya? Belum saya cek. Kok ga di cek cek dong sekarang? Baik pak. Kak Nino! Udah siap belum kak? Heh! Lo yang waktu itu ngotorin baju gua kan? Saya... Dan gua belum balas dendam kan sama lo. Maksudnya? Ada apa ini? He? Basah ya? Sini, sini, sini. Aduh, sini gua bersihin ya. Wah! Sobek! Lo tau artinya apa? Lo udah ga bisa lagi kerja di sini. Paham? Tidak! Tidak! Eh, Nino! Bukan yang kamu mau tampil ya? Mending kamu siap-siap deh. Tidak! 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 Hai eh eh ya 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 satu-satu ya ganti-gantian ya oke ganti-gantian ya satu, dua, tiga Tengah banget sih itu si Clara Kan gue udah minta maaf Mentang-mentang anak pemilik hotel dia jadi bisa semaunya Mana tadi dihukum lagi sama Pak Andra Tengah Sial banget Tengah Tengah gini-gini ya Merasakan Semuanya Aduh Gimana gue mau ketemu sama Kak Nino Kalau gue aja beratakan kayak gini Apa dengan nangis dan ngeratap disini Hidup lu bakalan bisa berubah Eh Siapa lo Menjengah Dimu Semua yang telah ku rasakan Tengah yang sama Mana orangnya sih yang tadi ngomong Bukan siapa-siapa. Cuma orang yang kebetulan denger ratapan lu aja. Ya bener juga sih. Eh, tapi ntar dulu nih. Ini siapa dulu yang ngomong? Aduh, jangan-jangan di sini banyak jinnya. Ihhh, 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 ihhh. Wah, gitu dong Ra. Jadi cewek masa manja kayak si Clara. Tapi si Clara maunya apa ya? Oh, jadi gitu? Halo Tante, kita dinner malam ini ya Tante? Nah, itu kok kayak Pak Andre ya? Apa mata gue yang sliwer ya? Tapi... Ngapain dia di ruang locker cewek? Nggak, bukan Pak Andre. Ira. Ira. Ra. Hehehe. Eh, eh. Lo kenapa sih? Rang kok baju lo sampe sobek kayak gini? Nggak apa-apa, Din. Lo serius? Nggak kenapa-napa? Loh. Kok... Kok lo udah dapet seragam baru aja? Ya? Gue juga nggak tau, Din. Lo tau nggak ini dari mana? Ya, mana gue tau. Gue juga nanya lo. Di mana kamu? Aduh... Din gue cabut dulu ya. Gue juga harus ganti baju nih. Eh, eh, Ra. Ya ampun. Baru aja gue mau cerita. You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul. In every way. Hati merasa sepi Bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu Selalu ada di hatimu, ya. Syukur deh. Ira nggak apa-apa. Dan jangan kau lepaskan Tung memaluku Dekatmu Di setiap tetap jantungku Tak mungkin. Pokoknya tuh nggak mungkin. Sekarang begini deh. Ngapain coba? Pandra ngasih baju sembuhi-sembuhi kayak Raya kan? Ya apanya yang nggak mungkin sih? Kalo udah jodoh itu semuanya pasti mungkin. Nggak mungkin. Soalnya dia udah dijodohin sama Clara. Jodohin sama Clara? Iya. Makanya gue juga baru tau. Nggak mungkin deh yang lu liat itu Pandra. Itu mata gue yang seliwer ngeliatnya atau gimana dah? Gue nggak tau. Yaudah, bahas besoknya. Mau ngantuk. Gak apa-apa dapet lembur. Kan lemburnya ditemaniin Kak Nino. Kak Nino? Kak, eh jangan-jangan Kak. Aduh, ini kan tugas gue. Nanti gue yang kena omel Kak. Kak, Kak Nino kan nginep di sini. Kak Nino juga artis. Masa memutin sampah? Ngapain sih di sini? Udah biarin aja. Lagian kan nggak ada yang liat. Kalo dibantuin kan bisa lebih cepet selesainya. By the way, gue doang yang ngerjain. Nggak dibantuin gitu. Jadi sendirian yang ngerjain. Gue angkat sampah. Torapin bangku ya. Bangku. Iya, Kak. Di sini aku menunggu cintamu. Terus ku tunggu. Tapi aku tak tahu. Tapi aku tak tahu. Kemana akan dirimu. Buuuu... Hey sayang. Eh, sayang. Eh, gimana kerjaan kamu? Udah beres semua? Beres, beres. Baik, bagus. Sandy, saya ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan kamu. Bisa gak kita ngomong berdua? Baik tante, kalo begitu lebih baik kita ngomongin di ruangan saya aja. Oke baik. Sayang, ayo. Kalian dinerudu aja ya. Jangan bisa sebentar sama Sandy ya. Oke? Kelara? Terima kasih, tadi. Oke. Kak Nino, kok Kak Nino masih inget sih makananmu kesukaan aku? Iya Lara. Mana mungkin aku lupa makanan kesukaan kamu. Ini ada yang kotor nih. Sekarang, spesial dari aku. Kenapa? Kaget ya lo. Gue yang nyuruh nyokap lo buat bikin dinner untuk kita berdua. Kenapa lo gak suka? Oke sih, gue gak kaget. Cuma gue lebih gak suka dengan cara lecik lo. Lagipun lo tau kan alasannya kenapa gue harus nikah sama lo. Andra, lo tau kan lo gak mau ngecewain bokap lo kan? Yang udah janji ke papi gue buat nikahin lo sama gue. Udah satu lagi. Gue minta lo jauhin staff baru lo. Mati. Lo mau kemana, dra? Mau pergi? Kenapa? Gak suka. Nino. Lupakan semua yang pernah terjadi. Tantang kita berdua. Nino. Enggak aja deh lo Nino. Menjadi kenangan kisah cinta kita. Nino, dimana lo sekarang? Mau apa ini, Nino? Cukup, Nino. Jangan main-main lagi. Cukup, Nino. Kenapa, Clara, sayang? Bukannya lo mutusin gue karena lo mau nikah sama cowok yang ngejodohin ke lo itu? Terus mau lo apa, Nino? Lo gak capek bikin gue kesel terus. Dari mulai lo datengin cewek itu, terus lo sok-sok baik sama dia, terus sekarang lo ngedate sama dia. Gue tau kok, lo ngomporin gue kan? Buat bikin gue jeles, kan? Udahlah, Clara. Gue gak minta banyak lo. Gue cuma minta kita balikan, dan lo batalin perjodohan itu. That's it. Halo? Nino? 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 Jadi Clara udah punya pacar, dan pacarnya itu Nino? Oh, selama ini Nino cuma ngeratin Ira. Orang ngajar ya kalian berdua. Gue sih gak peduli sama perasaan kalian berdua. Gue cuma peduli sama perasaannya Ira. Dan gue harus ngelakuin sesuatu. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku. Tak pernah bisa ku melupakanmu. Sejak tercinta pada orang yang salah. Kau gak ngomong sama Ira ya? Kalau gue mau ngomong langsung, ya pasti gak percaya nih sama gue. Walang ini matanya ini akan gue terkenal banget. Masa yang galak, nyebelin. Masa yang dilusi yang terbekali. Cinta mengapa singa diri. Ma? Ya sayang? Aku berangkat ya ma? Loh kamu gak sarapan dulu. Bibi udah nyiapin loh di dalem. Udah telat nih ma, aku buru-buru. Ya udah deh. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandy, Andra sudah berangkat barusan. Dia terburu-buru. Tolong kamu awasi segala kegiatan ya. Oke, baik. Terima kasih. Tenang aja mas Bos. Pokoknya gak akan ada yang bisa melihat saya. Emangnya lo makhluk halus? Gak ada yang bisa ngelihat lo? Maksudnya gak akan ada yang ngawin saya gitu loh. Tapi dandang lu jangan kayak gini juga. Orang malah curiga loh ntar. Yang pentingan ini judulnya memang nyamar mas. Serang lu deh. So, so. Pie. Pie. Arti. Ya. Tereya ini. Si. Halo Tuan Putri. Siap berangkat? Siapaan sih lo kak? Lebay deh. Hehehe. Ya. Ayo naik. Pokoknya aku mau onterin kamu ke tempat kerja. Em, tapi sebentar. Keren itu bukannya lo pake mobil ya kak? Kenapa sekarang naik motor? Ya gue nyewa lah. Gimana sih? Ini nyewa. Yuk siap. Bentar. Pake helm dulu. Oke. Let's go. Let's go. Eh bangun. Maaf bang gue disuruh. Disuruh disuruh. Tau kan kalo ngintip itu dosa. Ya bang maaf. Apalagi di foto foto. Mau nurut sama saya apa engga? Kalo engga saya jewer kamu. Ya bang nurut bang. Tapi jewer aja ya biar seru ya. Ya. Hehehe. Ayo. Hehehe. Terima kasih ya kak Dino. Ah senengnya. Aduh. Ini helmnya kak Dino. Aduh gue lupa lagi. Gue balikin ke kamarnya aja deh. Bro. Eww. Helo. Lu ngapain disini? Lu ngapain disini? Hei bang mau kemana tuh orang? Kok pergerakannya mencurigakan gitu? Aduh. Gue ikutin aja deh. Bro. Lu ngapain disini? Kan gue bilang sama lo, jangan pernah kesini. Sorry bro, gue gak bisa lagi ngerjain beginian. Dan ngotoin lo sama cewek itu. Kemudian lo ngirimin ke mantan lo. Gue gak bisa lagi bro, sorry ya. Enggak, 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 enggak. Kerja lo belum selesai. Mantan gue tuh belum mau menentukan tangannya. Kita harus bikin dicemur terus. Gue masih butuh jasa lo. Sorry bro. Riz men, jangan kayak gini dong. Mundur langit hujan. Tega lo ya. Ra. Aduh. Eh, lo kok ini ada channel gapluk gaplau kan ya? Wah, saya harus lapor sama asbus. Ra, 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 ra. Dengerin dulu. Dengerin penjelasan gue dulu, Ra. Iya. Jadi selama ini mau manfaatin gue. Sega banget tuh ga lo. Iiiiih. Enggak, 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 enggak. Enggak kayak gitu, Ra. Dengerin penjelasan gue dulu. Gue tuh. Udah, 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 udah. Udah, asal emang gue ga punya hati. Gue gak mau keten lo lagi. Bego banget sih lo, Ra. Bego, bego, bego. Seharusnya tolongnya ada. 6 tahun itu udah bisa kerubah hati seseorang. Gak ada yang namanya orang bodoh di dunia ini. Yang ada itu cuma orang yang mau belajar dari kesalahannya dia. Itu suara siapa sih? Terimalah aku kembali. Woy! Siapa sih lo? Ngapain lo ngomong kayak gitu? Cewek baik kayak lo tuh gak pantes buat nangisin cowok kayak gitu. Sia-sia air mata lo. Lo harus move on, Ra. Hidup lo tuh masih panjang. Apa sih? Kau kayak kayak kena kenal deh ini suara. Kau kangen dirimu. Tari malah sesakku yang pernah melukaimu. Rasa dan gelisah Temanis sesakku Terima kasih Mas Bos, Mas Bos kenapa sih? Mas Bos itu kan ngedolongin Ira Harusnya itu Ira mengetahui Ini Mas Bos mau diam-diam aja Mas Bos, kalau orang menolong itu Tau gak lo? Cinta seseorang itu cukup ngeliatin dari jauh aja Itu udah cukup, gak lebih Tau kan lo? Tau, tau, tau Tobat-tobat Makan nasi sama sobabat Kirain saya mau dipukul Taunya Nguarin bahasa galau Berantakan semua rencana gue Lo ngapain disini? Itu hukuman buat lo karena lo udah bikin gue jelas Tak pernah lepas kau dalam ingatanku Tak pernah bisa Lo pikir gue gak jelas? Gue ngasih semuanya buat lo Gue cinta mati sama lo Bohong Nino Lo tau tau lo sibuk sama kerjaan lo Lo tau lo sibuk sama dunia artis lo itu Sampai lo lupa sama gue Terus? Mau lo apa? Mau gue lo berhenti jadi artis? Lo tinggalin pekerjaan lo Gue mau jadi prioritas lo Oke Gue bakalan berhenti jadi artis Tapi apa lo mau kabur sama gue? Dan tinggalin Andra? Karena demi cinta Gue sanggup ngakuin itu semua Sekarang gue tanya sama lo Apa lo sanggup? Lepas dari kakak lo yang selama ini ngekang lo Dan ngatur hidup lo Yang bikin lo kayak burung dalam sangkar di hotel ini Bisa Kamu lihat Bahkan saya juga dengar Kamu telah membantu dia berulang-ulang kali Termasuk hari ini Andra Kamu gak lupa kan dengan Clara? Kakak gak usah khawatir Aku tetap tunangannya Clara Dan bahkan aku akan tetap menikah dengan Clara Kecuali Clara membatalkan semuanya nikah Bagus kalau begitu Pertunangan kamu dan Clara Saya sudah tentukan jadwal Itu best Gue gak mau tau ya Itu cowok tuh emang dasar deh Gue mau campurin makanannya Makanya pakai broklat biar tau rasa Biar mules-mules kalian Nah dengar tuh Lihat aja ya Ntar kamarnya gue tanah ke cowok tuh Dari sekurah ajar ya soalnya kan Iya Ngomongin bos ya Eh Harusnya Kalian itu berterima kasih sama bos Andra Pak Andra Pak Andra Iya Ngapain harus berterima kasih Ceritanya panjang Intinya adalah Saya itu diutus sama dia Untuk ngikutin si Nino Buat ngebuktiin Kalau kamu itu Cuma jadi alatnya dia doang Buat manas-manasin mantannya dia itu lho Ya tapi kan kamu orangnya gak percayaan Kalau gak ada bukti Apalagi kamu kan gak suka Sama mas bos Andra Iya toh Siapa yang bilang Si Pak terusin lagi Terus tuh ya Saya ikutin terus tuh Si Nino Sampai tadi juga saya ikutin Sampai ketemu dia tadi tuh Sama fotografer bayarannya itu Tapi kamu kubur dateng kan Kamu gaplok dia Iya toh Direkam nih Ada di handphone saya Emangnya Kenapa sih pak Andra itu Melakuin itu semua Ada rahasia Di balik rahasia Cuman tadi dia juga bilang Mencintai seseorang itu Cukup melihat dari jauh Maaf pak Maaf pak Saya tunggu kamu di parkiran Jam alam Kamu belah lara saya Tapi pak Gapap pakai protes Oh Yang waktu itu gue ceritain sama lo gitu loh Res Oh iya iya Lo inget gak Waktu lo dibully sama Clara Yang sampe baju lo sobek itu loh Nah jadi Kata gini Kayaknya dia liat pak Andra tuh Naruh seranjang baru Di waktu lo Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Cuma orang yang Nggak belajar dari salahnya Ya Susah siapa sih Eh Lo lo siapa sih Maksudnya apa Kamu kayak gitu Cewek baik kayak lo tutup Harapan atas buat anjing cowok kayak gitu Sia-sia ada sama lain Lo harus muka orang Bidu tutup masih banyak Oh jadi selama ini Suara yang gue denger itu Suaranya Pak Andra Sebentar ya girl Sekuat duluan Eh Eh Saya ikut saya ikut saya ikut Pak Andra nya ada Pak Andra nya gak masuk Katanya sih dia mau pindah Eh Rak 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 Saya tuh sebenernya tadi lagi nyari kamu Sampai lupa mau ngomong Sini senang Sini 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 Saya nyariin kamu kok susah banget dari tadi Sini Hmm Dengerin ya Departemen kita itu dapet tugas Untuk mengurus Pesta pertunangannya Mas Bos Andra Serius Pak Jadi Pak Andra mau tunangan Iya Oh iya Satu lagi Besok itu sekalian Pesta perpisahannya Mas Bos Andra Dia mau pindah Ngurus hotel di Itali Kasih tau yang lain ya Yang berlaku Dan bertahan untukku Terukis indah raut wajahmu Dalam benakku Ya, waktu ini gak bisa dibuang Kalau orang-orang seperti ini, kita rugi waktu Abis rugi waktu, kita rugi semuanya Rugi uang, rugi banget, rugi semuanya Gimana sih? Kerja tuh pake otak, jangan pake teguk Jakin kau memanglah pilihan hatiku Dalam hati kecil ku inginkan kamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku jamannya untuk dirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah raung wajahmu Dalam penangku Berikan cinta terindah yang hanya untukmu Pak Andra itu kayak waktu berharga Tapi tak terasa kehadirannya Saya bahkan lupa sudah waktu berapa banyak Yang udah dilewatin sama Bapak Yang bisa saya katakan sekarang Hanya terima kasih sudah menghibur saya Semoga Pak Andra bahagia Dalam penangku Berikan cinta terindah yang hanya untukmu Bertulis mu Si cinta dalam hati Terima kasih telah menonton! 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 Sepertinya ada yang harus dikejarkan Mama yakin Yang diinginkan oleh almarhum papa kamu adalah kebahagiaan kamu Itu yang paling penting dan yang terutama Nah sekarang Kejarlah dia Kejarlah cintamu sayang Iya pak Iya Iya ini dia Mas buat anda untuk memulai singkat waktu kita langsung Acaranya Ira mana? Ira 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 Mana Ira? Lihat Ira gak? Kenapa? Tadi situ tapi Semangat pak kejarlah cintanya pak Semua yang datang kepadaku Bisa menggantikan dirimu Semua yang telah ku rasakan Tidak ada yang sama Tidak ada yang sama Yang menggantikan dirimu Kayaknya gue mendingan resign deh Karena rasa sakit ini lebih sakit daripada dimanfaatin sama nimu Aku gak mau resign Kantor sepi Gak ada lagi yang gue melain Atau... Please, gue mohon sama Bujat kemana-mana, Ras. Karena gue juga gak akan kemana-mana kok. Tapi katanya Pak Andra kan cinta itu cukup dilihat dari kejauhan. Oke, gue koreksi soal itu. Ternyata cinta itu memang harus dimiliki. Apalagi kalo keduanya saya lebih cintai. Kayak gue sama lu. Terus tunangannya Pak Andra gimana? Lantal. Hah? Ya, dia kabur. Sama mantan kamu. Serius, Pak Andra? Tuh kan apa gue bilang. Kalian tuh emang jodoh tau. Ini semua tuh berkat doa perahu kertas itu. P.J. lah P.J. Pajak jadian. Iya dong, pajak jadian. Akhir usia. Tuh mas. Saya bilang juga apa? Bener kan? P.J. P.J. Pajak jadian dong. Asik. Ayo, pajak jadian. Mas, sekarang traktir. Udah, udah, udah. Mas, ayo. Aku dapet dua. Ayo. Bener kan kata aku? Perahu kertas aku itu bukan perahu kertas biasa. Ya, tapi perahu kertas pembawa jodoh. Norak. Eh, enggak lagi. Buktinya sekarang aku dapet love libo. Iya, iya. Tapi tetep aja norak. Ah, iya. Selinnya. Eh, aku cubit. Ini sini sini sini. Ini sini sini. Ampun. 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 Gimana kalau kita bikin permohonan baru pakai perahu ke atas lagi? Tapi dengan satu syarat. Apaan tuh syaratnya? Mulai sekarang, kamu gak boleh manggil aku pakai pak lagi. Cukup dengan Andra. Bisa? Bisa. Sekarang? Ayo. Namun kenyataan yang ada. Kau telah menjadi miliknya. Kau buatku tak berdaya. Telah lama ku menunggu. Di kesendirian ku. Semayang ku ucapkan padamu. Rahu kertasku melaju. Sekarang dia beriringan denganmu. Rahu kertas mengingatkan aku. Bahwa keajaiban masih bisa terjadi di dunia ini. Seperti hari ini. Kau berdiri di sampingku. Rahu kertas, tolong sampaikan permohonan terakhirku. Ijinkan aku bersama pria yang aku cintai ini. Sampai nafas terakhirku. Kenyataan yang ada. Kau telah menjadi miliknya. Kau buatku tak berdaya. Selama ku menunggu. Ya apa? Selama ku lakukan padamu. Itu dari hati. Selama ku lakukan padamu. Itu darinya Terima kasih 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 Terima kasih